Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama-tama saya sampaikan Selamat menjalankan ibadah puasa Kepada Bapak Ibu Semua keluarga besar SMAK Satuan Baksa yang menjalankan ibadah puasa Saya Agus Dushayono Orang tua dari Hanib Misal Mahata Kelas 12C Saya setelah kurang tua mengamati bahwa Pelaksanaan home learning Yang dijalankan oleh Ananda Berjalan dengan lancar Saya perhatikan Ananda aktif Dalam kegiatan home learning SMAK Satuan Bangsa Dan tidak pernah absen Dengan home learning ini Di era pandemi COVID-19 ini Memberikan hikmah yang luar biasa Bagi kita semua Terutama bagi anak didik Bagi anak-anak kita Bahwa Mau tidak mau Mereka Belajar untuk beradaptasi Dengan perubahan yang ada Dengan situasi yang ada Dan Dengan adanya Home learning Dengan infrastruktur IT Teknologi informasi Internet of Things Menjadikan siswa Menjadikan siswa Anak didik Ini paham Dengan perkembangan teknologi yang ada Sehingga ini memberikan Satu nilai tambah Dalam proses pelaksanaan home learning Jadi Pada dasarnya Home learning berjalan lancar Dan untuk kedepannya Perlu ditingkatkan Kualitasnya Sehingga Kualitas antara home learning Dan tidak home learning Itu sama Serta Perlu adanya pengukuran Progress report Dari masing-masing Sehingga Siswa ini bisa Termotivasi Dan Memiliki Nilai Atau kemajuan Yang terukur Walaupun dengan Home learning Yang Tidak kalah Bila dengan Pembelajaran Tata penguka langsung Demikian Harapan Dari Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh